Halo Sobat Males Baca, ketemu lagi disini dengan Admin Males Baca Admin kali ini akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk membuat sebuah landing page sederhana website promo sederhana yang tidak memerlukan kemampuan coding seperti para pembuat website yang profesional kita akan menggunakan sebuah fasilitas dari Google yaitu google.com dan yang akan dibuat adalah seperti ini, ini adalah landing page yang sudah saya buat tadi ini sederhana ya, ini halaman mukanya, berandanya begini, kemudian ini deskripsi-deskripsi yang kita tawarkan saya contohkan disini adalah bisnis Btube, kita membuat halaman landing page promo, website promo untuk Btube Btube itu bisnis yang lagi trend sekarang tanpa modal, kemudian kita nonton video kemudian dibayar buat yang ingin gabung silahkan lihat di deskripsinya saja langsung hubungi Admin via Whatsapp gitu, nah kemudian ini adalah halaman awal, nah kemudian ketika kita butuh halaman lain untuk misalkan dari sini link ke halaman untuk penjelasannya, kita bisa kasih link disini atau kita bisa pakai tombol, saya contohkan pakai tombol disini untuk yang penjelasan kita akan dilarikan ke Alltaut, kemudian disini adalah contoh-contohnya, ini adalah penjelasan, ini masih tentang bisnis Btube ya kalau buat kalian yang penasaran nonton video bisa dapat duit, dolar, kalian langsung hubungi Admin aja begitu, nah ini, nah kembali lagi ke halaman muka, membuat ini tuh mudah, kita tinggal, kita seperti menggunakan Office ya, begitu, jadi mudah kita tinggal ketik-ketik aja, begitu, nah ini adalah link yang dilarikan ke WhatsApp begitu, di direct, nah kebetulan disini di-head ke Group ya, ke Group, itu bisa juga chat, ke chat ya nah, bagaimana kita cara membuatnya, ini adalah dibuat di Google Site ya, ini di Google Site, disini, ini editornya dan langsung saja, saya akan jelaskan bagaimana cara membuat ini yang pertama adalah, ketik, kalau di pencarian, ketik site, pks kalau nggak salah, google.com aja site google aja, nah kemudian disini akan muncul, google sites, nah sign in nah, kemudian kita masuk oke, nah saya disini tadi, di awal itu sudah membuatkan sebuah web sample ya, web sample yang tampilannya seperti ini kita coba ambil, linknya ambil kemudian kita buka web sederhana yang sudah tadi saya buat ini, tampilannya adalah seperti ini nah, karena judulnya juga sederhana, saya buatnya sederhana, begitu ini, pada dasarnya, ini adalah satu wajah satu wajah, begini satu halaman, ya, satu halaman muka tapi, saya contohkan juga ketika, misalkan disini kamu membutuhkan halaman lain untuk lebih penjelasan misalkan, dari bisnis ini, penjelasan ini kemudian diberikan link, atau tombol, link atau tombol yang lari ke bag lain saya contohkan disini, saya pakai tombol, penjelasan kemudian dia akan dilarikan ke halaman all about youtube nah, begini ini, dua saya contohkan, tapi pada dasarnya kamu bisa buat hanya satu page saja disini dan endingnya, misalkan ke klik WA, ini untuk redirect ke WA ya undangan ke grup, ataupun ke chat ya nah, langsung saja cara membuatnya adalah yang pertama, kamu masuk ke sini sites.google.com, linknya nanti saya sertakan di deskripsi ya nah, kemudian klik baru, ini plus, buat situs baru sebelumnya juga saya akan masukkan yang ini dulu untuk melihat yang tadi, yang sudah saya buat nah, ini ini adalah kita akan membuat yang baru nah, saya tidak akan membuatkan contoh dari awal ya, karena saya sudah membuat ini, untuk contohnya jadi, tampilan awalnya itu sebetulnya begini, ketika kamu masuk kemudian kamu bisa pilih jenis header jenis header itu jenis ini misalkan, ini adalah VTuber begitu ya nah, ini bisa kamu kasih gambar tinggal upload upload gambar atau pilih gambar yang sudah tersedia di google begitu misalkan kita pilih gambar yang ini pilih nah, begitu ini adalah judul ya judul kemudian, nama situ set juga disini untuk nanti biar mudah misalkan ini adalah VTuber begitu nah, ini customnya itu ketika di klik itu keluar menu atau misalkan kalau yang saya contohkan ini itu dia tidak pakai text dia tidak pakai text tapi saya set ini ke gambar jadi dia gambarnya sudah begini jadi yang harus kamu lakukan adalah membuat gambar kamu bisa buat dword lah yang mudah ataupun kamu bisa pakai photoshop yang lebih sulit begitu nah, ini kemudian untuk mengisi peg pertama pilihannya adalah kamu bisa setelah klik ini kemudian kasih dulu garis pemisah aja biar rapi nah, ini garis pemisah ya kemudian setelah berikan garis pemisah kamu bisa pilih apapun disini bisa kamu masukkan video youtube kalender, feta, dokumen itu ini nah, cuman yang paling umum digunakan adalah ini kita kasih tata letak dulu bisa kamu kasih tata letak ini yang seperti di contoh nantinya gambar ataupun video kemudian text atau kalau mau misalkan beda dikit gambarnya gambar aja dulu kemudian nanti text misalkan kita pakai ini ini gambar 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 kemudian nanti kita bisa masukkan text ini gitu nah, jadi kalau misalkan lagi kita untuk kebutuhan online shop bisa pakai gambar gambar produk kemudian text kemudian lari kemana misalkan ini sepatu kemudian berapa harganya kemudian belinya linknya dilarikan ke pack baru pack baru seperti ini tadi jadi ini untuk per produk misalkan begitu nah, kemudian kamu bisa pakai ya itu basicnya kalau untuk online ini kalau untuk penjelasan sih biasanya seperti ini nah, kemudian ini akan saya hapus dulu kita tidak akan keluar dari rel ke contoh ya nah, seperti ini saya contohkan untuk membuatkan satu upload ini adalah tadi saya kasihkan foto yang ini oke, misalkan ini kemudian kita kasih text saya ambil yang asal text oke kemudian text saya ambil sembarang aja begitu nah, jadi ini yang pertama itu bisa kita set ball kita leak kemudian perataannya dimana kanan kiri begitu nah, ini terus kemudian kita mau kasih latar ya latar background ini yang udah included ini begini kalau misalkan mau warna yang lain kamu bisa set dulu kesini ke tema tema ya kemudian ambil warna yang ini misalkan penekanannya akan beda warnanya nah, kalau misalkan mau pakai gambar tinggal pilih yang upload atau saya pilih gambar yang tersedia karena untuk lebih mudah misalkan saya suka background yang ini atau ini kita pilih kemudian dia akan menjadi background kemudian untuk menambahkan hal yang lainnya tinggal sisipkan lagi satu misalkan yang ini juga dan begitu seterusnya atau misalkan mau kasih pemisah dulu ini juga kita bisa drag and drop tarik ke atas nah, begitu kemudian ini kita upload lagi misalkan ini textnya kita copy saja dari sini begitu kemudian ini begitu saja ya kemudian kita backgroundnya ganti lagi dengan ctrl z bisa ya di undo ya delete gambar kemudian backgroundnya yang ini gitu jadi jadi tinggal set set aja ini lebih mudah Anda tidak perlu coding atau itu inilah nah kemudian apa apa yang bisa digunakan disitu ini tinggal pakai aja misalkan yang lebih mudah untuk tahap awal kamu fokusnya disini aja udah kemudian saya akan kasih contohkan tadi yang link link saya akan berikan tombol tombol nya chat watch up tautannya nah ini tautannya kalau misalkan tadi yang ke group itu kan di group watch up kita bisa ambil linknya ya link ini kita di group watch up itu kita bisa undang orang via link gitu karena itu yang linknya yang kita ambil kalau misalkan mau chat pripat langsung ke chatting itu kan kita bisa ambil cari yang ada cari script yang contoh ya coba saya cari contoh disini kamu sebetulnya bisa belajar apapun di google link chat nah ini sebetulnya kamu bisa bisa belajar apapun di google gitu kalau kamu mau gitu ya pada faktanya begitu gitu nah misalkan kita yang tanpa text aja ya tanpa text nah ini hati-hati whatsapp.com send phone nah kamu tinggal ganti aja ganti aja nomornya 628 berapa gitu 62 itu kan kosong ya kita 62 ya warga plus 62 gitu kan nah kemudian ini sisipkan oke ini satu ini satu ya ini satu kemudian kita custom bisa lagi custom peranan misalkan kemudian ini kita pilih aja saya pakai yang diisi kemudian kita geser ke sini karena kita akan membuat satu lagi nanti ini kurang besar begitu nah kemudian kita tambahkan lagi sorry untuk lebih mudah kita coba buat satu halaman lagi ya untuk ketika nanti ada tombol misalkan cara daftar gitu cara daftar kemudian kita buang ke khusus yang membahas tentang cara pendaftaran kita klik ke halaman halaman ini kan udah halaman muka yang kita buat ini halaman muka kemudian kita plus plus misalkan disini cara daftar kita ada opsi lokasi custom jangan ya selesai aja kita yang sederhana aja ini halaman mukanya secara daftar biasanya kalau ini lebih kita ke saya lebih suka ke jenis shadernya kita ubah aja jadi khusus jadi hanya judul aja begitu jadi hanya judul aja nah kemudian ke bawahnya adalah kita sama seperti tadi gitu sama seperti tadi cuman kalau disini lebih ke mungkin lebih ke kita pilih apa ya bisa pakai ini juga bisa ya pakai ini juga bisa misalkan cara daftar gitu ya atau coba saya cari lagi pakai apa ya pakai ini oh iya kurang kurang bagus nantinya dilihat oke misalkan cara daftar klik tombol di bawah ini kontennya ini bisa ada apa penjelasan ya ini ini hanya saya untuk mencontohkan nah kemudian ini habis dulu tadi disini kita kasih pemisah dulu tadi lupa pemisah ini tarik ke atas nah kemudian disini kita kasih tombol tombol Z WA tautannya kita ambil yang contoh lagi yang ini begitu kemudian sisipkan ini kita simpan di tengah kemudian yang cara daftar kita kasih gambar cara daftar ini aja begitu Z WA begini sih sebetulnya ini bisa dikasih penekanan juga misalkan begitu nah untuk menyambung dari depan kita kembali lagi ke halaman buka kemudian disini masukkan tombol satu lagi cara sorry cara daftar tautannya klik kemudian muncul nah kita jangan kasih link yang tadi tapi ke cara daftar sisipkan ini disini ya kemudian tarik aja kesini lebih mudahnya ya begitu jadi ketika nanti di klik cara daftar dia akan masuk ke halaman yang ini nah ketika ini sudah selesai kamu tinggal publikasikan saja alamat webnya apa nanti gitu kan misalkan coba bukan tadi vtubers ya vtubers sss aja oke nah sebetulnya ini bisa dikasih domain juga ya bisa dikasih domain tapi ya karena ini kita cara buat yang sederhana yang gratis aja dulu ya begitu oke vtubers ya ini saya block dulu tapi anda jangan klik ini ya oke lah kita udah begini kita publikasikan kemudian kemudian kita akan lihat hasilnya ambil linknya salin link nah kita lihat nah seperti ini hasilnya kemudian ketika chat WA dia akan redirect ke chat begitu nomornya entah nomor siapa itu tadi kemudian ketika klik cara daftar kita akan masuk ke halaman cara daftar yang endingnya sama begitu jadi ketika banyak halaman ya tinggal bikin lagi bikin lagi dan bikin lagi halaman yang sesuai halaman yang kamu butuhkan begitu nah satu kelemahannya disini adalah nama nah kita gak bisa kayak begini misalkan keyword.com begitu karena ya namanya juga fasilitas gratis sama kayak blogger kita kan nama kamu .blogspot.com pastinya kan ada blogspot.com nya nah kalau ini yang site google.com itu bedanya adalah site google.com nya dulu baru kesininya yuk nama blog kita begitu jadi kalau misalkan mau domain sendiri tadi di setting pengaturannya ini bisa kan tadi begitu jadi bukan ya setting nah ini url custom ya kita bisa sebetulnya nah ini kamu tinggal pelajari selengkapnya nanti nanti di apa di kesempatan lain akan saya coba untuk bagaimana custom ini bisa menjadi www.namakamu.com misalkan begitu nah sampai disini ini tinggal kamu kembangkan saja menu-menunya tinggal coba aja ini gak bakal rusak kok tinggal coba aja kalau misalkan salah terus bingung bagaimana untuk kembalinya ya kamu tinggal ctrl z aja sama kayak kamu gunakan buat gitu kan untuk pembuatan website yang lebih kompleks tentunya pilihannya bukan gak sih jadi lebih tepatnya tidak tidak menggunakan ini gitu karena para developer itu kan dia buat website dengan kode 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 sendiri untuk yang lebih banyak digunakan sih biasanya kalau setahu saya itu wordpress wordpress yang pakai hosting sendiri gitu wordpress kemudian ya resikonya tapi kamu harus beli domain per tahun kemudian hosting per tahun atau ada yang per bulan juga bisa gitu ya kebutuhan berapa besarnya biaya ya tergantung kebutuhannya untuk apa gitu ya minimalnya kalau hosting dan domain itu sendiri ya dekat ke angka berapa ya 800 mungkin 1 tahun jatuhnya dan kemudian untuk pengelolaannya juga lebih sulit pengelolaannya kamu harus terbiasa gitu dengan menu-menu juga di dalamnya yang lebih kompleks tapi memang kalau sudah terbiasa banyak keunggulannya yang bisa kamu gunakan yaitu dengan custom yang tidak terbatas mungkin pilihan keduanya adalah blogger blogger hampir sama dengan ini cuman blogger ketika ini namanya di belakang youtuber kalau blogger itu di depan di depan jadi youtuber.blogspot.com begitu nah kalau blogger itu juga sama dia bisa merubah namanya menjadi nama kamu sendiri nama kamu.com sama kah seperti disini cuman bedanya ya kalau di blogger itu ada plus minusnya lah kalau di blogger menurut saya itu bikin halaman utama halaman depannya itu yang sulit begitu kita tidak jadi halaman depannya lebih mudahnya itu menampilkan artikel-artikel tapi kalau untuk satu muka seperti ini hanya beranda saja itu agak sulit kalau di blogger lebih mudahnya pakai wordpress tetap gitu atau kamu bisa bikin disini begitu nah untuk yang mau dibuatkan landing page untuk promosi seperti ini misalkan untuk pito gitu ini ya kamu bisa hubungi admin lah langsung ya hubungi aja lah hubungi aja dulu nanti kita bicarain gitu kemudian apa selanjutnya juga untuk pembuatan pembuatan landing page yang di wordpress juga admin bisa bantu sih asal tahu konsepnya mau seperti apa begitu nah yang mau daftar vtube juga silahkan ya kebetulan admin juga salah satu penggunanya disini vtube silahkan nanti linknya ada di deskripsi kamu hubungi admin saja disitu ya linknya penjelasan lebih lanjutnya nanti di whatsapp group ya oke nah oke terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat silahkan kamu share ke teman kamu sahabat kamu jangan lupa juga klik ikuti subscribe ya dan kemudian juga loncengnya bunyiin biar nanti ketika ada update lagi di channel ini kamu menjadi yang pertama nonton selamat mencoba dan semoga berhasil sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax